Warga Palestina yang terluka berdatangan ke rumah sakit Kuwait di Rafah setelah militer Israel mengambil kontrol perbatasan tersebut selasa waktu setempat dan tank-tanknya merangsak masuk menyusul serangan udara malam sebelumnya. Badan PBB untuk pengumusi Palestina, UNRAM, memperkirakan ada 1,4 juta warga Palestina di Rafah. Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan serangan militer Israel telah membunuh 54 warga Palestina dan melukai 96 lainnya dalam 24 jam. Israel mengatakan pada hari selasa mereka tetap ingin menghancurkan kelompok Hamas dan infrastrukturnya. Meski Hamas mengumumkan sepakat dengan proposal gencatan senjata dari Mesir dan Qatar, proposal yang ditolak oleh Israel. Israel mengatakan bantuan kemanusiaan masih terus masuk ke Gaza setiap hari. Namun truk-truk bantuan terlihat berjejer di perbatasan Mesir setelah Israel mengambil alih penyeberangan. Serangan ke Rafah ini dilancarkan Israel di tengah kekhawatiran internasional akan penderitaan warga sipil yang berdesakan di Gaza. Di Amerika Serikat, Presiden Joe Biden sebetulnya telah meminta kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk tidak melancarkan serangan tersebut. Keprihatinan juga datang dari PBB yang mendesak gencatan senjata segera disepakati kedua belah pihak. A full scale assault on Rafa would be a human catastrophe, countless more civil and casualties, countless more families forced to flee yet again with nowhere safe to go because there is no safe place in Gaza. Sementara di Israel, keluarga para Sandra mengungkapkan rasa frustrasi mereka terhadap pemerintahan Netanyahu. We're watching horror as the military operation in Rafa unfolds. We cannot help but wonder. We've been hearing for weeks and months boasting and bragging about an operation in Rafa. Why then is that only after Hamas agreed to this deal, Israel decided to now enter Rafa, endangering the hostages and the negotiations. Eskalasi militer di Gaza yang dimulai tujuh bulan lalu telah menewaskan hampir 35.000 warga Palestina, mayoritas warga sipil, menurut Kementerian Kesehatan Gaza. Sementara serangan Hamas pada 7 Oktober membunuh 1.200 orang dan menculik 250 lainnya, di mana 133 di antaranya masih tersandra di Gaza menurut Israel. Dari Washington DC, Rio Tuasikal, VOA.